assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kembali lagi di channel saya pilih amin Oke teman-teman di video kali ini saya akan share bagaimana cara saya trik saya nawarin barang permen-permenan ke warung toko yang dimana warung toko tersebut baru pertama kali saya kunjungi mungkin cara trik saya ini bisa membantu ya buat teman-teman khususnya sales motoris pemula yang ada rencana mau ngampas bawa permen-permenan seperti produk yang saya bawa ini jadi supaya teman-teman nggak kelihatan banget nih pemulanya biar nggak biar pede juga makanya saya sarankan teman-teman simak baik-baik jangan di skip-skip ya biar teman-teman paham dan buat teman-teman juga yang tertarik buat nambah item barang bawaan ngampas pengen tahu modal dan harga jualnya teman-teman di screenshot aja barangnya teman-teman chat saya langsung Insyaallah nanti saya bales tapi jangan minta buru-buru mau dibalas karena saya juga kan ngampas punya kesibukan Oke teman-teman jadi begini teman-teman ya kalau misalkan rencana teman-teman mau jalan ngampas teman-teman siapin dulu rute jalur yang dimana teman-teman mau ngampas mulai dari jalur tersebut saya sarankan teman-teman mulainya masuk ke rute jalur yang agak jauhan dari kota kenapa ditakutkannya kalau misalkan teman-teman langsung jualan di kota takut banyak penolakan nanti teman-teman don jadi cari siapkan jalur aja yang agak jauhan dari kota ya ke perkampungan lah itu sebenarnya trik cara nawarin barang ya gitu-gitu aja sih teman-teman ya jadi seperti ini teman-teman misalkan teman-teman lagi jalan ngampas ya teman-teman berhenti di salah satu warung toko pertama-tama ini cara saya ya teman-teman pertama-tama sapa dulu tapi kita lihat situasi di tokonya teman-teman kalau misalkan di warung tersebut lagi rame lagi ada yang beli teman-teman jangan langsung nawarin barang teman-teman diem dulu Nah kalau misalkan udah sepi Nah baru basa-basi dulu sapa dulu kalau saya sih seperti ini teman-teman assalamualaikum bu pak saya pirli bu sales motoris nah teman-teman itu jangan bawa kata freelance ya saran saya teman-teman enggak perlu bilang Oh Bu saya sales motoris freelance enggak perlu seperti itu teman-teman cukup teman-teman bilang Bu saya pilih amin Bu saya sales motoris mau nawarin barang-barang kalau saya seperti itu saya mau nawarin barang-barang Bu nah nanti teman-teman bisa lihat karakter atau gelagat-gelagat si pemilik warung itu bisa kebaca nanti teman-teman kalau misalkan si pemilik warungnya ngerespon ada gelagat-gelagat nih penasaran dengan barang yang kita bawa nah disitu teman-teman keluarin keluarin enggak apa-apa Bu Pak enggak apa-apa dilihat-lihat dulu aja siapa tahu ada yang tertarik enggak juga enggak apa-apa nah itu risiko teman-teman ya ngeluarin barang kalau sekalipun nih pahitnya si warung tersebut tidak ada yang tertarik dengan barang yang kita bawa nah itu resiko jadi resiko ya enggak apa-apa kita dari sini Oh ya udah Bu kalau misalkan enggak ada yang cocok ada yang tertarik nggak apa-apa Insya Allah seminggu sekali saya lewat sini lagi nanti saya mampir lagi nah kalau misalkan si warung tersebut ada gelagat-gelagat tertarik dengan barang yang kita bawa nah sambil teman-teman ngeluarin barang itu sambil juga teman-teman sebutin barang yang teman-teman bawa Oh ini Bu ini ada permain ini Bu permain tiktok lunak ya isi 50 pcs Bu eceran 2000 isi-isi 50 pcs jadi kalau misalkan habis terjual semua ini jadi 100.000 Bu ini harga modalnya 75.000 Nah gitu terus sebut-sebutin tiap produknya kalau misalkan si warung tersebut uh mahal ada nah teman-teman kasih lagi yang lebih murah yang lebih murah yang dibawah 50.000 apa misalkan ob ini Bu ada kinerzoy Bu eceran 2000 sama cuman ini isi 30 modalnya misalkan 45.000 modalnya Bu jadi kalau misalkan habis terjual semua itu jadi 30.000 jadi ibu ada 15.000 Nah kalau misalkan di market-market kan mahal Bu 15.000 ini cuma 2.000 Bu oke ini mah KW misalkan ya ya kan bukan namanya anak kecil makan nggak lihat KW orinya Bu yang penting kan menarik Bu Nah gitu aja bisa teman-teman sebut-sebutin barang yang teman-teman jangan bawa ya terus kalau misalkan udah tuh tetep aja nolak misalkan udah ditolak lagi misalkan teman-teman nah teman-teman jangan putus asa teman-teman jangan putus asa bahwa yakinkan bahwa di warung berikutnya teman-teman diyakinkan bahwa di warung berikutnya itu bakalan ada yang beli karena saya yakin nggak bakalan dalam satu hari itu lah nggak laku sama sekali itu nggak bakalan nggak bakalan seperti itu pasti ada rezeki ma Insyaallah ya teman-teman diyakinkan aja kalau misalkan di warung pertama ditolak di warung kedua ditorak di warung ketiga pun masih tetep ditolak Insyaallah di warung berikutnya bakalan ada yang ngeborong barang-barang teman-teman jadi seperti itu teman-teman ya ya sebenarnya ya gitu-gitu aja sih teman-teman ya terus misalkan nih teman-teman masuk lagi ke warung ya berhenti lagi di warung teman-teman seperti biasa sebutin nama sales motoris ya kalau barang-barang nah kemudian di warung tersebut ada nih produk yang teman-teman bawa contoh misalkan permain tiktok lunak tuh ada di warung tersebut teman-teman jangan dulu nawarin permain tiktok lunaknya teman-teman bisa tawarin lazeri atau yang lain lah ya pahitnya nih kalau misalkan teman-teman eh kena komplainan harga dari si pemilik warung ya Nah teman-teman jangan don juga ya jangan dong karena selisih harga lama itu mah udah biasa teman-teman bilang aja seperti Pak Bu kalau misalkan selisih harga ada selisih harga seperti itu misalkan teman-teman jual 75 nah sedangkan si pemilik warung tersebut dapat harga itu lebih murah misalkannya jauh banget misalkan selisihnya Nah teman-teman bilang seperti ini Bu kalau masalah selisih harga Pak Bu Pak kalau misalkan ada selisih harga seperti itu saya kurang tahu Bu karena ini saya ada bosnya Bu jadi saya disuruh jual segini ya segini gitu ya saya kurang tahu kalau misalkan ada selisih harga seperti itu ya gitu aja jadi jangan takut lah jangan takut jangan don juga teman-teman ya kalau misalkan sering banyak penolakan itu mah biasa lama kelamaan juga enggak 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 bakalan seperti itu ya mungkin untuk awal memang agak sulit karena kan proses segala sesuatu itu juga ada prosesnya satu kali kunjungan teman-teman ditolak dua kali kunjungan teman-teman ditolak Nah kalau ketiga kali kunjungan Insyaallah ya teman-teman karena si pemilik warung udah udah enggak asing lagi dengan kita sebaliknya kita pun udah mengenal si pemilik warung tersebut Nah kalau saya saranin sih teman-teman masuk ke jalur rute yang dimana jauh dari kota ke perkampungan Nah kalau di perkampungan itu kan warung-warungnya jarang banget ya ya kalau warung-warung gede tuh yang penuh barang-barangnya itu jarang banget biasanya warung-warung kecil nah warung-warung seperti itu pun bisa ditawarin teman-teman ya karena saya pun kalau ke pelosok itu warung-warungnya kecil-kecil ya tapi Alhamdulillah pakai produk-produk seperti ini teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman sebenarnya sih gitu-gitu aja ya ini buat gambaran ajalah buat teman-teman khusus sales motoris pemula yang ingin memulai usaha ngampas ya saya doakan semoga lancar diberikan keselamatan ya jangan lupa sebelum berangkat ngampas jualan itu teman-teman berdoa dulu minta sama Allah kelancaran kemudahan dan keselamatan ya teman-teman mungkin itu saja ya di video saya kali ini jangan lupa subscribe teman-teman ya oke Assalamualaikum terima kasih